Pemerintah Kementerian Keuangan Jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai dengan tarif 0%. Perluasan jenis ekspor jasa ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 32 tahun 2019 yang mulai berlaku pada 29 Maret 2019. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan. Kementerian Keuangan memastikan ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN 0% harus memenuhi dua persyaratan formal, yakni didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis serta terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor. Perjanjian tertulis tersebut juga harus mencantumkan dengan jelas jenis jasa, perincian kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor dan nilai penyerahan jasa. Selain mempertahankan jenis jasa yang telah ada pada aturan sebelumnya, juga jenis jasa dalam PMK nomor 32 tahun 2019 yang berhak menerima pembebasan PPN ini bertambah menjadi 10 sektor. 10 sektor tersebut diantaranya jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor, jasa konsultasi konstruksi, dan jasa teknologi dan informasi. Selain itu, jasa penelitian dan pengembangan, jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional, jasa konsultasi, jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean atau tujuan ekspor, serta jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan komunikasi, konektivitas data juga berhak menerima pembebasan PPN ini. Berdasarkan data Bank Indonesia, raja transaksi berjalan sektor jasa sepanjang tahun 2018 mengalami defisit senilai 7,1 miliar dolar Amerika. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,38 miliar dolar Amerika. Sementara itu, ekspor jasa tahun 2018 mencapai 27,93 miliar dolar Amerika, naik 10,28 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 25,32 miliar dolar Amerika. Jakarta, tim liputan untuk IDX Channel.